Ya semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya memberikan ucapan Bela Sungkawa kepada Maura Han Mengucapkan turut berdekat kita dulu atas meninggalnya Amar Rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya memberikan ucapan Bela Sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta Kami jelas merasa betul-betul kehilangan Karena kami punya anak dua, Maura dan Dimele Jadi sekarang anak kami tinggal satu Namun demikian, saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan Mungkin hilang semua sakitnya Itu aja sih Kalau boleh, sakit apa? Dia, kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan Terus, tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi Dinyatakan meninggal 5.37 Jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong Jadi sudah lemas dan sudah dingin Waktu dari rumah sudah lemas Karena memang, nggak tahu mungkin karena kondisinya lagi drop Dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University Dia baru selesai S2 Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia Karena masih ter-lockdown kan Kemudian dia juga melamar-melamar kerja mungkin karena stres beberapa hari ya Tidak tidur dan ya begitulah Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepatnya Akibat patah Tapi kenologi ada penyakit lainnya, Pak? Relatif tidak Ya cuman ya memang Maura kan memang apa ya Biasalah remaja kan antidepresan Agak depresi, stres gitu-gitu kan Jadi konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga Anak muda Bukin dilakukan Karena kalau saya melihat Pandemi ini juga membawa satu akibat ya Banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas Mau berinteraksi sulit gitu Jadi hubungannya hanya per zoom Kan mungkin lama-lama bete juga ya Jadi banyak Ya mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya Jadi rasa frustrasi Kemudian menjadi asosial Yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu Karena dikit-dikit Saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu Jadi mungkin hal-hal gini membebani dia gitu Dan Ya nggak semua orang bisa kuat ya Bisa kuat Nah Maura menemukan kelemahannya itu disini gitu Tapi sebelumnya ada firasat-firasat atau apa gitu Tante? Sebelumnya ada firasat-firasat tertentu atau gimana Tante? Firasat Firasatnya sih Saya Ya dalam beberapa hari Ada ya Ada ketakutan-ketakutan nih gitu Gimana Maura Gimana Maura gitu ya Karena Harus didampingi terus gitu Dalam masa rentan seperti itu Labil Saya merasa harus mendampingi terus Padahal kerjaan juga jalan terus ya Ya Namun apa yang Tadi malam terjadi Rasa-rasanya Sekarang ini sudah yang terbaik mungkin Yang Maura dapatkan Mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu Jadi tidak ingin membebani semua orang Ya Ya Saya berharap dia sudah menemukan surganya Besok almarhum gimana Mbak Nurul Besok almarhumah Seperti apa sih anaknya Ya kalian pasti tahu semua Maura pertama anak yang sangat cantik ya Sangat pintar Maura itu orang yang sangat cerdas Mungkin karena cerdasnya menjadi apa Eksentrik Eksentrik Nah itu Tatonya ada di seluruh badan ya Jadi Tidak mau dibatasi begitu Dan Apa Ada piercing juga Ketika saya melarang Jangan melarang saya Itu bagian dari kepuasan saya gitu Karena menjadi anak seorang Politisi itu gak gampang gitu kan Jadi dia harus banyak membatasi Berpikir dan sebagainya Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri Ternologinya seperti apa sih Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong Terus dia masih chatting-catingan sama temen-temennya Terus sudah gitu Setengah 5 Bantu kami bangun Dia udah ngedlaprok Ngedlaprok di meja makan Gitu Jadi itu sih yang Apa yang terjadi ya Jadi tertidur di Meja makan Ya diangkat udah dingin Ya urusan Dia lagi melamar kerja Dia diterima kerja Di Bali tapi Terus dia lagi mikir Aku ke Bali apa gak ya Nanti dulu udah coba Dia lagi mau gitu Jadi masih dia ada di Masa-masa agak sulit ya menurut kami Sekolah sudah selesai Tapi belum Disudah Di sisi lain dia harus Mencari kerja Dari beberapa lamaran itu Ternyata kemarin dia cerita Ada satu yang Minta aku dateng Akan follow up Tapi di Bali Baru sampai itu Mungkin kalau misalnya Tidak ada apa-apa Hari ini Kita akan ngobrol lagi Soal ya sudah Silahkan di follow up Dan lain sebagainya Kalau concern kami Selebih ke Nanti Maret itu bisa gak Dia pergi ke Australia Untuk Disudah Mereka kan masih lockdown disana Jadi Dia pengen jadi dosen ya Iya dia pengen jadi dosen Dia pengen jadi dosen Kan dia Selama Sebelum pandemi ya Kan dia ngajar At school Di Nanti Scientist Tentang Science gitu Nah dia tuh menemukan Passionnya disitu Jadi ngajar Kayak bapaknya lah Dia demennya ngajar Dia cita-citanya Mau jadi dosen kan gitu Jadi Apa yang saya Lihat sekarang Memang ini bentuk Frustrasi ya Mungkin salah satunya Ada unsur akibat dari Apa Ya pandemi kan Banyak larangan Itu ini Itu ini Membuat dia tidak bisa Bebas berekspresi Berteman Pergi kemana Mesti ini Dan sebagainya gitu Jadi kelihatannya Frustrasinya agak dalam Gitu aja Menurut tentang Frustrasinya sendiri Seberapa sering sih Kamalra cerita Ke orang tua Dan seperti Apa yang diceritakan gitu Merasa berat Dimana Gitu Ya kan Anak juga Mengerti bedanya ya Berkomunisai dengan ibunya Dalam hal-hal apa Dengan ayahnya Dalam hal-hal apa Saya dia dekat sekali Kemudian Cerita banyak hal Tentang Kekhawatiran-kekhawatiran dia Kemudian Tapi juga Tidak terlalu mendalam Dengan adiknya Sangat dekat Karena emang mereka Hanya berdua kan Jadi Mungkin Adiknya Yang Yang lebih Mempahami kakaknya Kalau kakaknya Melakukan sesuatu Kesalahan Yang Paling bisa Mengingatkan itu Hanya adiknya Orang tuanya Justru enggak Itu under pressure Lah Under pressure Mamanya Tau kalau Menurut juga Bikin Sebuah buku Belum terbit-terbit juga Iya Iya Tapi Enggak tahu Dia selalu ngomong Iya Dia selalu Bicara apa yang Dikerjakan Belum dapat penerbit Belum dapat penerbit Karena bukunya Kontroversial lah Memang dia kan Anaknya nyentrik Anti mainstream Dengerin lagunya aja Semalam Lagu-lagu Mekal Yang dia bilang Lagu apa sih Ibu gak pernah dengar Ini tentang Sosial Demokrat Jadi ya Itu lebih pada Penggambaran dirinya Penggambaran dirinya Buat saya Dia adalah Seorang pemberontak Dia anti mainstream Maaf Anti mainstream Dia belajarnya Dia di Belajar S2 Di Sydney University Apa Social Culture Kebudayaan Kebudayaan Masa kini Yang Nerobos segala macam Ukuran dan tatanan Post truth Post truth Dan lain sebagainya Dia berminat sekali Dengan hal-hal yang kayak gitu Ya Itulah dunia Ya sudahlah teman-teman Saya Habarnya Rencananya besok Mau dimakamkan di Sandiago Mungkin bisa Besok dimakamkannya Jam 10 Berangkat dari rumah ini Ke Sandiago Hills Kalau ada yang mau ikutan Silahkan Besok kami menyediakan Bis juga Misalnya nanti jam 9 Misalnya keluarga Ini ada ucapan terakhir Buat pemirsa di rumah Buat para pemirsa di rumah Saya berpesan Supaya lebih dekat Dengan anak-anak Kemudian Jangan Emosional Kalau Menghadapi anak-anak Apalagi di Masa-masa belajarnya Hanya Hanya lewat Apa namanya Laptop Laptop Handphone Dan sebagainya Di meja makan lagi Karena Saya merasakan Kalau terlalu keras Dengan anak Hasilnya adalah Anak-anak pemberontak Jadi Kalau bisa Berikan cinta Sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tolong dikoreksi Namanya Maura Masa-masa Masa-masa